Pembarisan Sifat Dalam pewarisan sifat dari generasi ke generasi berikutnya mengikuti pola tertentu yang khas bagi setiap makhluk hidup Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika Materi genetik Pertama, kromosom Kromosom adalah benang-benang halus yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel Kromosom terdiri atas sentromer dan lengan Sentromer atau kinetokor adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spindle Yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel Lengan atau badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung kromonem atau pita bentuk spiral di dalam kromosom dan gen Selubung pembungkus kromonem disebut matriks Berdasarkan letak sentromer, kromosom ada 4 macam Yang pertama adalah metasentrik Yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah-tengah antara kedua lengan Yang kedua, submetasentrik Kromosom yang sentromernya terletak agak ke tengah sehingga kedua lengannya tidak sama panjang Tiga, akrosentrik Yaitu kromosom yang sentromernya terletak di dekat ujung lengan Empat, stelocentrik Kromosom yang sentromernya terletak di ujung lengan Jumlah dan tipe kromosom Setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu Ada yang banyak, ada pula yang hanya sedikit Berdasarkan fungsinya, kromosom ada 2 macam Yang pertama adalah autosom Merupakan kromosom yang terdapat pada individu jantan maupun betina Dan sifat-sifat yang dibawa tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin Yang kedua adalah gonosom Atau kromosom seks Merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin Suatu organisme Misalnya pada manusia Manusia itu pada sel tubuhnya atau sel somatik Mempunyai 46 kromosom yang terdiri dari 44 autosom dan 2 gonosom Pada sel kelaminnya atau sel gametnya Mempunyai setengah jumlah kromosom sel tubuh Yaitu 22 autosom dan 1 gonosom Yang membedakan pria dan wanita Sel sel tubuh adalah sel-sel tubuh atau sel somatik pria Itu membawa 44 autosom Plus XY gonosom Kemudian pada sel gametnya Untuk sperma Ada dua macam Ada 22 autosom Plus XY gonosom Dan sperma yang lain adalah Membawa 22 autosom Plus Y gonosom Sedangkan pada wanita 44 autosom Kemudian pada sel gametnya Ofum atau sel kelamin betina Itu hanya satu macam Yaitu Membawa 22 autosom Plus XY gonosom Kedua gen Gen merupakan substansi atau bahan dasar kimia di dalam kromosom Yang mengandung informasi genetik Atau pembawa sifat Di dalam setiap sel Terdapat faktor pembawa sifat tertentu Sifat keturunan Atau gen Atau materi genetis Misalnya pada sel tulang Sel darah Sel gamet Substansi genetis tersebut Terdapat di dalam inti sel Atau nukleus Yaitu pada kromosom Gen merupakan substansi hereditas Yang terdiri atas senyawa kimia tertentu DNA ya Deoxyribonucleid asid Yang menentukan sifat individu Gen mempunyai peranan penting Dalam pengaturan pertumbuhan sifat-sifat keturunan Misalnya Pertumbuhan bentuk tubuh Warna rambut Susunan darah Kulit Dan sebagainya Gen sebagai substansi hereditas Gen tersimpan di dalam lokus Yang khas di dalam kromosom Gen-gen terletak pada kromosom secara teratur Dalam satu deretan secara linier Dan lurus berurutan Dari sekian banyak gen yang berderet secara teratur Pada benang-benang kromosom Masing-masing gen mempunyai tugas khas Dan waktu beraksi yang khas pula Ada gen yang menunjukkan aktivitas saat embryo Lainnya pada waktu anak-anak Ataupun gen lainnya lagi setelah spesies menjadi dewasa Mungkin juga suatu gen aktif pada suatu organ Namun tidak aktif pada organ yang lain Setiap gen menuduki tempat tertentu dalam kromosom yang dinamakan lokus Gen Gen yang menentukan sifat-sifat dari suatu individu Biasanya diberi simbol huruf pertama Dari suatu sifat Gen dominan yang mengalahkan gen yang lain pasangannya Dinyatakan dengan huruf besar Dan gen yang resesif Atau gen yang dikalahkan oleh yang lain pasangannya Dinyatakan dengan huruf kecil Contohnya pada tanaman kacang ercis Atau pisum satifum Dapat dinyatakan T besar Untuk simbol gen yang menentukan batang tinggi Sedangkan T kecil Simbol untuk gen yang menentukan batang rendah Karena tanaman kacang ercis individu yang diploid Maka simbol tanaman itu ditulis dengan huruf dobel T besar-T besar Adalah simbol untuk tanaman berbatang tinggi T kecil-T kecil Simbol untuk tanaman berbatang rendah Demikian penjelasan mengenai substansi hereditas Tunggu di sesi berikutnya Untuk pembahasan monohibrit dan dihibrit Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.